hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini sudah tanggal 30 bulan Juli 2023 hari minggu yang cerah sekali langit sudah mulai menampakkan mataharinya ketika aku sudah bangun dan awan-awan menyertai di sekitarnya berwarna putih tipis-tipis dengan balutan langit yang berwarna biru ya begitulah ini aku masih pakai baju putsal kemarin tuh aku nyoba main putsal setelah 5-7 tahun tidak pernah main sekarang mainnya bareng bapak-bapak yang ada di sekitaran komplek ya Alhamdulillah seru ini gambarnya ya kalau 5 tahun yang lalu saya masih bisa jadi striker masih bisa jadi gelandang dan masih bisa jadi apapun sekarang cuma bisa jadi keeper aja sudah nggak bisa banyak terlalu lari lari terlalu banyak kebalikan tapi seru Alhamdulillah jadi badan terasa lebih fit lagi dan lebih enak dibandingkan hari-hari sebelumnya di umur-umur segini kita masih bisa main futsal bareng sama bapak-bapak RT Komplek dan beliau-beliau semua umurnya lebih di atas saya sekitar 39 45 dan hampir ada yang kepala 50 tapi mereka masih semangat untuk menjalani hidup-hidup mereka kebetulan saya sudah 30 tahun jadi diajaklah jadi tim bapak-bapak Alhamdulillah jadi 5 tahun yang lalu saya bermain sama tim-tim yang lumayan lumayan dan sekarang bersama bapak-bapak juga lumayan rasanya melawan tim anak-anak muda tidak jauh berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu atau 5 tahun kebelakang posisi bermain masih ya stabil cuma ya agak sedikit lambat pergerakan karena sudah banyak lemak dimana-mana ini baju sudah mulai kesempitan dan ya hampir tidak enak sepertinya diet gula yang saya jalani juga sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh saya setelah saya main kemarin badan terasa lemas tidak bertenaga sama sekali akhirnya dibuatin teh sama mbak baby tapi juga tidak terlalu manis karena pada dasarnya saya tidak suka yang terlalu manis karena yang manis sudah berhenti waktunya di umur segini kondisi tubuh yang sudah terlalu gembul dan waktu bermain yang jarang sehingga menyebabkan kita agak lamban dalam bergerak menangkap bola tapi ketika bola itu pas pada posisinya maka otomatis kita masih bisa menangkapnya refleksnya masih dapat sekitar 30% dan hilang 70% di umur-umur segini apakah kalian semua masih ada yang melakukan olahraga ringan seperti ini atau bahkan masih ada yang olahraga keras kalau ada silahkan jawab di kolom komentar ya nanti next time saya mungkin ingin coba leg press di fitness gym itu dimana ya di babulu mungkin ketika pulang untuk melatih otot kaki saya dan pull up serta sit up yang cukup sehingga dapat membantu kebugaran karena setahun dua tahun dari sekarang di tempat kerjaan saya itu sepertinya membutuhkan fisik dan tenaga yang cukup untuk melalui hari-hari saya karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat dan dapat menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang disampaikan karena saya mampu dan saya bisa maka itu akan mempermudah saya tapi jika kondisi saya lemah kondisi saya tidak memungkinkan maka tugas yang sekiranya agak berat mungkin tidak diberikan kepada saya saya berharap dengan tubuh saya yang stabil dan stamina yang cukup saya dapat menyelesaikan apa yang orang lain tidak bisa lakukan sekarang saja saya ngerasa kondisi tubuh ini sangat baik sekali Alhamdulillah mungkin hanya sedikit kelebihan lemak karena saya suka makan dan makan apa saja yang penting ada rasanya enak saya makan tapi next time saya mungkin agak setelah diet gula saya akan diet garam karena dengan diet garam jumlah makanan akan sedikit masuk ke dalam mulut sehingga sangat apa ya ya karena gak enak aja gitu cukup aja mungkin rasa asli dari makanan itu yang kita rasakan tapi sementara diet gula dulu gula aja baru 3 hari eh rasanya sudah berat banget kayak badan itu emang masih agak ringan tapi kalau saya lihat-lihat di sosial media yang mereka sudah jelas melakukannya katanya sekitar 2 minggu itu akan mengalami depresi yang sangat tinggi akan mengalami ya kekurangan insulin gula dalam tubuh karena proses pelepasan lemak diolah menjadi tenaga itu ada waktunya ada prosesnya sehingga tidak begitu mudah untuk menjalankannya pokoknya saya tetap konsisten stabil dan tetap semangat sehingga nantinya setelah gulanya berhasil kita ke diet setelah garam setelah garam mungkin saya akan coba diet tepung jadi semua jenis makanan tepung semua jenis makanan yang terbuat atau diolah dari bahan dasar tepung saya akan kurangi kalau bisa di stop sih tapi kalau di stop saya mau makan apa ya nanti aja dipikirin yang penting kita mulai dulu pelan-pelan kita stay dan supaya saya bisa cerita sama kalian semua di umur-umur segini sampai beberapa tahun ke depan mungkin ini adalah salah satu cara bagaimana saya hidup dan saya membagikan apa yang saya rasakan setelah itu ketika semuanya berhasil mungkin kalian akan sedikit melihat perbedaan di dalam diri saya mungkin saya akan lebih fresh lagi lebih semangat lagi dan lebih bisa menyelesaikan hal-hal yang orang-orang tidak sanggup selesaikan dan itu misi saya bagaimana di dalam dirimu apakah kamu punya misi apakah kamu punya target dalam dirimu di umur-umur segini kalau ada silahkan ceritakan di kolom komentar pasti saya balas karena kan saya masih nganggur jadi yang komen sedikit sehingga masih bisa dibalas-balas sedikit ya kan dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sama kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan selamat hari minggu dah selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati